Kalau mendengar suara katak atau kodok, rasanya seperti sedang berada di sebuah desa yang sejuk dipenuhi pepohonan yang rindang serta suara gemercik air, kemudian suara katak saling bersahutan. Kira-kira katak dan kodok apakah sama? Tentu saja berbeda, perbedaannya ada pada bentuk kakinya. Kalau kaki kodok umumnya lebih pendek dan gemuk serta kulitnya cenderung kasar. Sedangkan katak punya kaki yang lebih panjang dan ramping serta kulitnya cenderung halus. Tahukah kalian bahwa di dunia ini diketahui ada lebih dari 4.000 jenis katak dan kodok dengan berbagai ukuran, warna kulit, hingga bentuk motif pada kulit? Katak adalah hewan amfibi dalam Ordo Anura. Tentunya dari sekian banyak jenis katak maupun kodok di dunia ini, mereka memiliki celetukan suara yang berbeda-beda. Seperti apa suara-suara dari katak dan kodok tersebut? Berikut 17 suara katak yang akan admin sajikan kepada kalian. Yang pertama, Katak Dumpi Katak Dumpi atau Dumpi Tree Frog ini biasa disebut katak pesek yang sering ditemukan di Australia dan Papua New Guinea, dan ada juga yang berasal dari Amerika Serikat. Seperti katak pada umumnya, katak jenis ini memanggil dan mengeluarkan suara, menggonggong. Mereka melakukan ini tidak hanya untuk menarik pasangan, tetapi untuk mengiklankan lokasi mereka, biasanya setelah hujan redah. Untuk alasan yang masih belum diketahui oleh para peneliti, katak jenis ini menangkap makanan menggunakan rahangnya yang kuat dan seringkali menggunakan tangan untuk memaksa makanan ke bawah. Mereka adalah karnifora yang telah diketahui memakan beragam mangsa seperti laba-laba, jangkrik, kadal, kecoa bahkan burung kecil dan kelelawan. Yang kedua, spring paper atau katak pengintip musim semi. Katak jenis ini banyak ditemukan di daerah hutan di Amerika bagian timur dan Kanada. Dijuluki sebagai pengintip musim semi karena mereka adalah salah satu katak pertama yang bersuara dan berkembang biak di musim semi. Dan kicauan mereka dipercaya sebagai tanda awal musim semi tiba. Katak ini memiliki ciri khusus di bagian punggungnya yang menyerupai huruf X. Yang ketiga, katak berlumut Vietnam atau Vietnamese Mosey Frog. Katak berlumut Vietnam ini ditemukan di Vietnam dan Cina. Dikatakan berlumut karena bentuk mereka menyerupai lumut yang bisa untuk berkamuflase di lumut maupun di bebatuan. Katak berlumut Vietnam ini akan melipat menjadi bola saat ketakutan dan akan berpura-pura mati ketika bertemu dengan predator seperti ular. Katak berlumut Vietnam dapat mengeluarkan suara sejauh 10 hingga 13 kaki atau 3 hingga 4 meter, sehingga ketika di alam liar mereka akan sangat sulit ditemukan. Yang keempat, katak jeans biru atau blue jeans frog. Blue jeans frog memiliki kulit yang halus, spesies yang cerah dan karismatik ini aktif di siang hari dan memiliki kepadatan populasi yang tinggi. Membuat sosoknya yang menawan sering ditemukan di daerah-daerah tertentu di Costa Rica. Katak ini berkembang biak sepanjang tahun di daerah tanpa musim kemarau yang panjang. Dan jantan dapat terdengar memanggil sepanjang hari dengan dengungan atau kicauan. Katak jantan jenis ini memiliki ukuran tubuh kecil. Meskipun kecil, jantan dari spesies ini sangat agresif terhadap wilayah teritorialnya. Saat siang hari, pejantan hinggap di bebatuan, pohon atau batang kayu yang tumbang dan membuat panggilan. Tujuannya untuk menarik betina untuk kawin serta untuk mengintimidasi pejantan lain yang masuk tanpa izin. Jika penyusup tetap bertahan dan mengeluarkan kicauan, maka kompetisi gulat pun akan terjadi dan dapat berlangsung hingga 20 menit. Jantan berdiri tegak dengan kaki belakang mereka kemudian bergulat untuk mendominasi. Pejantan yang kalah akan pergi setelah pejantan yang menang melepaskannya. Yang kelima, Katak Pixie atau Pixie Frog Tahukah kalian bahwa Katak Pixie adalah amfibi terbesar di Sub Sahara Afrika dan merupakan katak terbesar kedua di dunia. Jantan memiliki perut dan tenggorokan berwarna kuning atau orangnya, sedangkan betina berwarna krem di bawahnya. Katak Afrika menghabiskan banyak waktu terkubur tepat di bawah permukaan tanah dan menunggu mangsa datang kepada mereka. Katak Pixie biasanya bangun pada awal musim hujan dan akan berkembang biak. Tahukah kalian bahwa Katak Pixie mampu menghabiskan waktu selama 10 bulan di bawah permukaan tanah dalam keadaan hibernasi? Selama musim hujan, Katak Pixie akan bangun dari keadaan hibernasi mereka dan berkumpul bersama di dataran banjir sementara dan kolam sementara yang tersebar di seluruh habitat alami mereka. Katak Pixie jantan kemudian akan berkumpul dalam kelompok untuk menarik perhatian betina di dekatnya. Katak jantan yang lebih besar akan memikat sebagian besar calon betina. Salah satu cara Katak Pixie jantan yang lebih besar memastikan dia terpilih adalah dengan panggilan ke calon betina yang berlangsung sekitar 1 detik. Dan terdengar seperti teriakan yang dalam dan bernada rendah. Yang keenam, Katak Banteng Berpita atau Bandet Bull Frog Dijuluki Katak Banteng karena panggilannya yang seperti banteng. Katak ini terkenal sebagai Katak Gemuk dan juga Katak Bermuluk Sempit. Selain itu, spesies ini juga dikenal dengan beberapa nama seperti Katak Chat Malaysia, Katak Chat Asia, Katak Beras, Katak Gelemung dan Katak Chat Burma. Ternyata Katak Jenis ini banyak dikenal dan memiliki variasi nama ya. Seperti Amfibi lainnya, hewan ini umumnya menggunakan cara yang sama untuk berkomunikasi. Suara Katak Banteng Berpita ini umumnya mencakup klakson yang merintih keras. Juga, untuk menghindari predasi, mereka melepaskan zat beracun dari tubuh mereka untuk mengusir predator. Yang ketujuh, Katak Hujan Gurun atau Desert Rain Frog Jika mayoritas Katak berkokok dan mencicit untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, Katak Hujan Gurun ini lebih suka mencicit tangisan keras dan seperti mainan anak-anak yang bernada cukup tinggi. Jenis Katak ini biasanya hanya mencicit ketika terancam oleh pemangsa atau sesuatu yang lain. Tak hanya suaranya yang berbeda, ternyata Katak Hujan Gurun juga memiliki siklus berbeda dari Katak lain pada umumnya. Katak Hujan Gurun ini tumbuh tanpa tahap kecebong. Mereka akan matang hingga dewasa dan akan melewati tahap kecebong. Katak-katak muda ini umumnya disebut Katak Muda, Hufenil, atau Keturunan. Nah Sobat Belum Gajian Sekarang Jik ditahukan kalau ada Katak yang masa kecilnya tidak ada tahap kecebong. Salah satunya adalah Katak Hujan Gurun ini. Yang Kedelapan, Katak Uhu India atau Indian Purple Frog Katak Ungu adalah makhluk aneh yang juga dikenal sebagai Katak Berhidung Babi. Bagi sebagian orang, Katak ini mungkin terlihat lucu. Tetapi tidak semua orang menganggapnya sebagai hewan yang lucu. Katak tidak terlihat menarik bagi banyak orang dan mereka paling baik dipelihara di lingkungan yang cocok untuk mereka. Tahukah kalian bahwa Katak Ungu dikenal berkomunikasi melalui penggunaan panggilan yang kasar? Panggilan ini dikatakan terdengar mirip dengan suara ayam. Warnanya berkisar dari ungu tua hingga abu-abu dengan kepala sangat kecil dan moncong runcing. Katak Ungu memiliki tubuh kembung yang besar disertai dengan anggota badan yang pendek dan kekar. Kaki mereka yang pendek dan kekar sangat berotot, dan mereka memiliki telapak tangan yang keras yang membantu mereka menggali di bawah tanah untuk mencari makanan. Mereka juga memiliki kaki belakang yang sangat pendek jika dibandingkan dengan tubuh mereka yang besar dan membengkak. Kaki ini tidak memungkinkan mereka untuk melompat dari satu tempat ke tempat lain, yang merupakan ciri khas spesies Katak lainnya. Katak Ungu memiliki tubuh yang pipih yang membantu mereka untuk berpegangan pada batu yang terendam jika ada arus kuat. Mereka juga berhidung babi, memberi mereka penampilan fisik yang berbeda. Yang ke sembilan, Katak Bajet atau Bajet Frog Tahukah kalian, bahwa katak ini adalah hewan yang sangat cerdas? Menyaksikan mereka di kandang sangat menawan dan mempesona. Mereka adalah spesies nocturnal dan menunggu di jam-jam gelap malam, terendam hanya dengan lubang hidung mereka di atas permukaan untuk mangsa lewat. Tingkah laku katak jenis ini terbilang sangat menarik, ia dikenal mendesis dan mencicit. Ceritan Katak Bajet mencerminkan bahwa ia merasa terancam oleh penyusup. Katak Bajet yang berteriak bahkan mungkin menggigit dan mengeluarkan darah jika tidak ada cara lain yang berhasil ketika melawan penyusup atau musuhnya. Yang ke sepuluh, Katak Tanduk Malaya atau Malayan Hornet Frog Tahukah kalian, bahwa salah satu ciri khas dari katak ini adalah rahangnya berukuran selebar kepalanya? Jantan memiliki tenggorokan berjanggut gelap dan betina tidak berjanggut. Mereka umumnya datang dalam berbagai warna, seperti krem, kuning, hijau, coklat, dan merah. Pada anggota badan mereka dan hitam dengan kuning muda atau putih di bagian bawah. Karena kakinya yang pendek, mereka sangat pandai melompat. Spesies ini juga dikenali karena matanya yang seperti tanduk. Katak bertanduk menggunakan suara yang berbeda untuk berkomunikasi. Bahkan ia dapat membuat panggilan darurat tiga hari setelah mereka lahir. Ini adalah salah satu fitur penting karena ini adalah satu-satunya contoh terkenal dari vertebrata muda yang membuat panggilan seperti itu. Selain itu, hewan ini memiliki tubuh yang bulat, anggota badan yang gemuk, dengan kulit yang bergelombang. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa jenis katak ini masuk dalam golongan jenis katak yang terancam punah menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Yang ke-11, Katak Pohon Berkepala Sekop atau Sovel Headed Trifrop Katak jenis ini berasal dari pantai barat Meksiko dan bersifat arboreal serta terestrial. Katak pohon berkepala sekop ini memiliki teknik berguru dengan cara, duduk dan menunggu. Dan mereka akan menunggu sampai mangsa seperti serangga datang kemudian menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkapnya. Yang ke-12, Katak Banjo Timur atau biasa disebut Oblebong Bong-bong adalah cara dia bersuara. Ternyata panggilan khas itu menjadi nama untuk katak ini. Nama sehari-hari dari spesies ini mencerminkan panggilan Bong yang terdengar seperti senar banjo yang dibetik. Jantan dari spesies menghasilkan nada Bong Tunggal dengan individu lain sering memanggil sebagai tanggapan. Ketika banyak katak memanggil dan merespons, itu menciptakan paduan nada yang menyenangkan dengan nada yang sedikit berbeda dan merupakan suara unik dari lahan basah Australia Tenggara. Kira-kira katak jenis ini ada hubungannya dengan kodok Bangkol atau tidak ya? Terima kasih atas dukungan Anda menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.